Intro Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggrani dalam program heboh banget, pasti heboh! Video perkelahian 2 orang siswi SMP Negeri 2 Pelayang Kecamatan Batin 2 Pelayang Kabupaten Bungo Jambi viral di media sosial. Diketahui kejadian tersebut bermula dari saling ejek antara kedua siswi yang terlibat perkelahian. Dalam video yang beredar di akun Instagram at sekitar underscore jambi underscore info terlihat perkelahian tersebut menjadi tontonan pelajar lainnya. Dikutip dari kompos.com Kapolres Bungo AKBP Guntur Saputro mengatakan kejadian ini bermula saat keduanya bertemu dan saling mengecek. Ia mengatakan karena saling mengeceknya telah melampaui batas kedua siswi ini kemudian membuat perjanjian untuk berkelahiti lapangan sepak bola sepulang dari sekolah. Keduanya tiba di lokasi pada Sabtu 15 Januari sekira pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Tidak menunggu waktu lama keduanya pun langsung berkelahi. Keduanya mengalami luka lecet di bagian wajah. Kejadian itu pun ditonton oleh rekan-rekan pelajar lainnya dan direkam. Setelah sampai di rumah salah satu siswi memperlihatkan rekaman kepada orang tuanya dan langsung memberitahukan kepada kedua orang tua siswi yang terlibat perkelahian. Merasa tidak senang atas kejadian itu orang tua salah satu siswi langsung mengunggah video tersebut ke Facebook. Setelah dilakukan mediasi oleh Posek, pelayang video tersebut dihapus dari akun media sosialnya. Namun beberapa akun media sosial lainnya mengunggah kembali video dengan durasi 59 detik itu sehingga menjadi viral kembali. Guntur menuturkan untuk menyelesaikan masalah ini pihaknya sudah menggelar rapat pertemuan sekolah. Ia berharap peristiwa serupa tidak terjadi di kemudian hari. Tindak lanjut atas peristiwa itu adalah pertemuan bersama Korwil, pihak sekolah, siswi yang berkelahi dan siswi yang melihat peristiwa berserta orang tuanya. Lalu dilengkapi surat pernyataan tidak mengulangi dan siap menerima sanksi berat dari sekolah apabila mengulangi perbuatannya. Selain itu pihak kepolisian juga telah mendatangi sekolah untuk memberi pembinaan dan penyuluhan hukum kepada seluruh pelajar di sekolah asal siswi yang berkelahi itu. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpost dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpost News Video. See ya!